Dan ternyata di arah Basomland, Murphy hampir saja ter-takedown. Yes, masih bisa ada Cyclone Eye juga. Dia juga masih bisa kabur. Sedangkan kita lihat juga Psycho-nya yang memakai Belerick ya. Masih dengan Lord Goffia untuk menggunakan Chou. Sedangkan kita lihat juga dari seorang Udil. Mulai berotasi juga untuk mendapatkan buff berwarna biru. Yes, itu tuh, lihat tuh. Hermie C yang dapet. Kenapa aku bilang tadi itu gold buff? Diperebutkan, wanita itu diperebutkan. Udah, kamu tuh ngeles aja. Kamu salah ngomong kan? Nggak ada, sumpah beneran. Mbak, aku yakin kamu nggak enak hati. Nggak, sumpah kalau aku salah ngomong aku bilang, oh la'ap gitu. Parah banget wanita cantik, kamu bilang mirip ke piting. Aku bilang mirip ke piting. Tapi di sini Triari masih mendapatkan gold buff di arah top lane. Dan terkenal Casius dan City Lord Goffia. Lihat, masih dipaksa. Bakal coba deh si first block. Tapi tidak berhasil diadapatkan oleh seorang Hermie C. Yes, bener banget. Sudah dikeluarkan juga Dead Sonata-nya. Dan kalau misalkan dilihat dari fun fact-nya. Game satu match ini memecahkan rekor first blood terlama. Dengan waktu 4 menit, 5 detik. Tuh kan, aku bilang kan? Yes. Sampai 4 menit belum ada first blood lah. Wih, hebat-hebat. Boleh-boleh ini orangnya. Nih, nih, nih. Udah ada Saiko kayak sias ya. Tolong dong yang lain stikernya gitu. Anti-match kayak Sasa kayak. Karena cuma ada 5 doang tuh. Udil, Sasa, Saiko, Anti-match, Drian. Dan Maung Z udah punya swift boots kali ini. Bakal coba lebih cepet lagi ya attack speed-nya. Nah, itu tubung cornet. Apa tuh? Skinnya dari seorang Maung Z. Sampai sekarang aku jadi caster gak punya loh. Itu skin epic. Astaga, gimana cara dapetin ya? Tapi disini ada air strike di arah toplet. Hermitik berhasil mendapatkan fast blood-nya. Oh my God. 5 menit yang kedua. Tidak terlalu lama seperti yang di game pertama kali ini, Bung Cornet. Yes, terbat. Lebih barbar dari kedua belah tim. Yes, dan Magic Shoes juga dari seorang Drian. Untuk cooldown-nya. Dan reduction dan bahkan kalau misalkan dilihat 15 detik lagi. Tartal-nya lebih muncul di arah bottom lead. Yes, yes, yes. Oh, terkena taunt juga. Oh my God. Kali ini lihat masih ada tauntnya. Dan Saiko masih mencoba mengejar. Casius udah mulai bonyok. Di sisi lain, seorang anti-match mengusir mundur seorang Leo Murphy. Yes, Tartal. Sudah mulai muncul. Syiro Tartal. Sudah mulai muncul di Land of Dawn. Masih belum dikontes. Belum dibakar juga sama anti-match. Lebih mengamankan. Ke arah bawah lagi, rotasi lagi. Sedangkan Leo Murphy. Uh, cukup berani dia. Dapetnya Little Wonder-nya. Ih, recall-re recall. Ini Leo Murphy masih lembek loh. Bener-bener lembek banget. Dia satu kali kick di follow-up langsung ilang, Bung Cornet. Percaya sama aku. Iya. Tapi di sisi lain, Sally Boy bakal coba untuk dapetin buff di arah top lane untuk Granger seorang Drian. Leo Murphy. Lihat, Leo Murphy bakal coba reset. Dan ternyata Airstrike mengusir mundur. Dan di sisi lain, Sally Boy masih mendapatkan buff dari seorang Granger. Drian. Oh, oh, masih ada. Dan ternyata yang masih di flicker. Dan didapatkan point kill-nya sama seorang Anti-Mike. Anti-Mike. Aku dulu. Iya. Anti-Mike. Udah dong, salang jangan diulang lagi. Iya, itu tidak akan terlupakan. Iya. Tidak boleh kalau sekarang salah manggil nambah. Anti-Mike jadi Anti-Mike. Tapi kali ini Airstrike mengusir mundur Sally Boy saja. Tapi di sisi lain, Cassius dengan flash shot-nya. Follow off the summon phone. Cronodes, Ciclovincia, dan Udi Larus dah. Lihat Sally Boy, The Miracle Boy. Lanteng kali dikantar 2-2 cukup banyak. Double kill. Didapatkan oleh tim Alter Ego. Masih mau lebih di arah bottom lane untuk mendapatkan turtle-nya selanjutnya pengkornet. Iya, senarap banget. Dan bahkan Armichi juga berhasil membersihkan minion di arah atas. Turtle-nya kebuka bebas. Dan akan langsung didapatkan juga oleh seorang Sally Boy, The Miracle Boy. Dan langsung rotasi lagi ke arah mid lane. Ini menjadi awalan yang cukup baik. Dan bahkan dia dapetin 2 buff. Nah, kita lihat kali ini. Bakal coba dipaksa Sally Boy. Ada sedikit replay, Bongkonet. Silahkan. Yes, dan ini replay-nya. Dengan menggunakan zaman force-nya. Lord Goff pun juga sudah ada. Sudah nggak ada flickernya kalau nggak salah tadi. Dia sudah pakai flickernya untuk dapetin Jawhead, Leo Murphy. Yes, benar banget. Dan ternyata kali ini lihat Sally Boy bakal coba maksa. Cassius udah lumayan sakit. Dia ngeluarin tortoise house-nya. Di arah bottom lane, Maungzi bakal berhasil dapet K1. Outer turret, dia ada bottom lane. Yes, dan Sally Boy masih nunggu juga. Dengan buff merah dari buff-nya Onyx kayaknya ini. Oh, dan lihat zaman force dikeluarkan. Tapi didorong oleh seorang Saiko. Masih bisa kabur. Masih ada crown race lagi. Ini bakal tumbang sih kalau dia kena icap. Oh, masih dikalkan. Oh, masih dikalkan. Dan lihat Saiko ultimate. Kali ini masih bisa survive. Saiko-nya udah mulai monyok. Murphy ke arah seorang Rian. Tapi Hermitzi datang akan tiba-tiba mencoba merubah segalanya. Menjadi lebih indah. Tapi tidak jadi indah kali ini, Bung Cornel. Masih ada anti-mage. Dan last insani tidak dikeluarkan. Tapi Cassius terlalu jauh. Hermitzi. Lato mau pop-up dan tambah force lagi. Dari terus Sally Boy. Dapetin satu. Killing sudah didapatkan lainnya. Dan lihat Airstrike kalinya bakal dikeluarkan. Dan mundur buber lagi dari tim Alter Ego. Nggak mau terlalu terburu-buru. Mau sih bakal coba untuk dapat siap satu buffe. Dan berhasil kali ini Bung Cornel. Rian gak dikasih main. Sally Boy juga dapat di arah bottom lane. Lihat. Oh my God. 16.000 net worth untuk tim Alter Ego. Tiga poin kill. Tapi dari dua buffe yang dimiliki Onyx Esports. Diamankan oleh tim Alter Ego. Ini benar-benar diamankan. Dua buffe merah dan juga birunya. Bahkan kita lihat juga dari Sally Boy-nya. Dia udah dapetin buff dirinya sendiri. Dan sebuah detik lagi untuk Tartum berikutnya. Dan di arah atas. Sayangnya Mauzi. Yes. Mauzi harus tertake down. Casey sedikit terlambat kali melakukan cover. Udah ada Airstrike. Tapi Sally Boy mencoba membantu kali ini. Jangan terlalu memaksakan. Karena cukup berbahaya. Kalau dia coba untuk dapetin poin lebih. Dan malah tertake down. Yes. Benar banget. Tartum juga sudah mulai muncul. Masih cukup imbang. Walaupun sudah tertinggal. Sedikit lebih jauh goldnya. Ada Saiko. Dengan mudahkan Belergy. Terkena tahun. Ada Kacius juga. Zaman 45 warga. Dikuangkan Rian. Di tujuh kali. Di sykromit. Dan Gronos. Megakul didapaskan. Tapi ternyata Lord Goh. Bakal cuma dapetin karaturian dari Sally Boy. Objektif gaming. Murphy datang. Dan Lord Goh. Sekali ini gak bisa berbuat. Jangan cukup banyak. Langsung ditendang. Untuk kabur. Bungkornin. Unstoppable force. Dan bahkan dibalikin lagi. Satu Gronos lagi mungkin. Gak boleh pulang. Satu hit lagi. Unstoppable didapatkan. Oleh seorang Sally Boy. Yes. Benar banget. Agak sedikit dipaksakan juga. Dan baik sekali. Dari seorang Sally Boy. Dia mengenangkan zaman force-nya. Dan dia langsung ngelok muka. Dari seorang Rian. Dia fokus banget ke arah marksman-nya. Karena dia tahu. Dari seorang Rian. Belum ada flicker. Yes. Gak peduli apapun yang terjadi. Rian tertakedown. Walaupun udah 2 poin kill dapatkan. Rian gak dikasih farming. Benar-benar gak dikasih main. Untuk kali ini. Lihat Kari dari Maungzi. Bebas banget. Untuk melakukan farming. Sampai neutral jungle dari tim Onyx. Dimakan semua. Wow. Bener banget. Ini sekarang early gamenya dipegang banget. Sama Tim Alterigo. Bahkan Sally Boy-nya masih sangat hampat gesit. Dan kita lihat juga Rave Dragon. Yes. Kali ini belum ada zaman force. Dan ternyata air strike yang mengarah ke soal Rimichi. Rimichi masih survive. Zaman force di arah taris. Tetapi ternyata musik didapatkan. Masih bebas banget Sally Boy dengan miracle point. Kali ini masih mencoba untuk mendapatkan 1 poin lagi. Diusir mundur dari seorang anti-match. Tapi anti-match hanya mengusir mundur. Tidak dapat poin lebih. Dan one hit. Terlalu outside. Rimichi udah gak punya darah. Buang-buang sword skill aja kali ini buku Ren. Syngcrovision-nya juga dapetin. Immortal dari seorang anti-match. Yang mungkin akan tertumbang juga di arah top lane. Godlight. Didapatkan oleh seorang Sally Boy demi-rake cowboy. Dan mungkin akan ditendang. Dua half dragon. Sally Boy. Coba dipasar. Taun dan kali ini dilihat. Sally Boy gak bisa kemana-mana. Gak boleh pulang. Terus shot dog. Kurang lebih 500 gold didapatkan oleh seorang udil tadi. Bener banget. Dan Maung sih mulai datang juga. Dan Flicker juga dia dapetin dua buff ya. Dari Leom Murphy masih ada ejector. Dilempar balik. Maung sih-nya datang. Bakal coba memberikan damage. Tapi udil masih bisa mengamuk kali ini. Bakal coba mundur dengan speedy light. Wheelnya harus kabur. Gak boleh terburu-buru. Kalau Maung sih-nya dia tertake down. Buff dari seorang Sally Boy. Bakal bisa diambil oleh seorang Rian. Ataupun dari seorang udil. Yes. Bener banget. 25 detik lagi untuk Bapak. Lord Yanderhormat akan muncul di Land of Dawn. Ini bener-bener mereka harus bener-bener nge-zoning. Ngejaga. Karena kalau dibiarin lagi dan lagi dari Sally Boy-nya. Mereka hanya berharap dari seorang Psycho. Ketika dia ngeluarin root-nya. Atau dari seorang Lord Goff. Bener banget. At least ngunci Sally Boy-nya. Tapi balik lagi. Ketika Sally Boy-nya kekunci. Siapa yang numbangin? Follow-up-nya dari siapa damage-nya? Iya ditambah lagi. Jangan lupa. Udile diganggu soal dari tadi. Sally Boy juga gak main sendiri. Masih banyak empat temennya. Bener-bener. Bakal coba dihajar banget. Apalagi Drian. Drian kelihatan di map. Bisa di follow-up zaman force. Langsung synchrovision chronode semua. Karena berkali-kali ketika Sally Boy-nya ditendang sama Chow-nya. Mereka pun gak langsung ngincer ke arah Chow-nya. Tapi malah lebih ke arah Udile. Cari Udile dimana Baxianya langsung nge-scar si Udile. Iya tapi kali ini bakal coba dipasah oleh seorang Mauzi. Anti-man sudah gak punya lagi immortality. Hermici terkena damage cukup banyak. Udah mulai bonyok. Lihat Casius di arah belakang. Tapi Sally Boy belum meluari zaman force-nya. Masih menahan. Casius sudah bonyok. Sekali ini Saiko juga Oradam dan Mauzi. Masih sabar untuk menunggu dimana keberadaan dari para tim Onikisport. Itu yang dilakukan dari tadi. Sama seorang Baxianya. Nyari dimana. Burung Parsianya dimana. Sampai akhirnya mereka di cover. Bener-bener full satu tim. Itu isinya dari tim Onik ngamani seorang Udile. Tapi kali ini lihat untuk satu orang buff. Satu buff diperlukan satu orang. Wess, rugi apa gak? Satu buff. Iya dapet satu buff. Dari seorang Mauzi dari buffnya seorang Udile. Tapi mereka kehilangan Lendur V. Oh enggak gak rugi. Karena emang sudah menunjukkan menit 10 juga. Dan kita lihat dari Udile-nya. Yang bisa dibilang juga core-nya. Dan butuh blue buff untuk ya at least dapetin 10% cooldown-nya. Dan juga bisa lebih nge-spam dari skill-skill-nya. Sedangkan yang mati juga lebih karah Leo Murphy. Iya. Ini bener-bener Casius nih udah kayak ini ya. Cepet banget loh jalanin. Tiba-tiba udah ada di mid lagi. Udah kayak abang-abang nih. Larinya ngebut loh. Udah kayak abang-abang nih. Wah terima kasih. Nah memang abang-abang. Enggak boleh abang-abang. Enggak apa-apa. Enggak salah. Tapi Lord-nya sudah mulai muncul. Ranger Mas. Tinggal gimana caranya untuk sekarang. At least 2 menit ke depan nih ya. Dan juga sudah mulai muncul. Mungkin akan dapetin buff birunya dulu dari seorang Harith. Dan gimana caranya satu orang dari tim manapun untuk kecolik. Dan bisa untuk dapetin Lord-nya. Oh mungkin langsung langsung arah Lord-nya. Remici bakal coba bonyokin kali ini. Remici bakal terima semuanya. Feng Ians juga air strike udah diterima. Terima dari Remici. Remici masih bisa terpem. Nah masih ada retribution dari seorang Maung sih. Dan gila kali ini bakal coba matuh. Tapi Sally Boy dan mereka boleh ketangkep. Masih coba dipasar Psycho-nya. Dapetin anti-mage. Immortal pecah. Dan Sally Boy masih mau lebih lihat. Sally Boy masih ada damage. Dan Maung sih dapetin point kill juga. Yes bener banget. Tiga hero dari tim Onyx harus dihilangkan. Dan ini akan menjadi push untuk tim Alter Ego. Wow. Iya tadi lihat Maung sih-nya langsung masuk ketika retribution dari seorang Sally Boy udah dipakai. Dapet Lord. Maung sih-nya keluar langsung wak waw gitu. 8-1-2 dari seorang Sally Boy. Dan langsung mengamankan Winter Truncheon juga. Untuk mengamankan dirinya mungkin ketika dia diculik sama seorang Lord Goff. Yes bener banget. Tapi kali ini lihat. Kalau coba dipasar lebih ke arah inhibitor turret dan damage-nya cukup besar. Udil di sana. Masih di samping base. Masih dijaga pergerakannya oleh seorang Lord Goff. Tapi Case Hughes. Dan kali ini Flameshieldnya tidak mengenai siapapun. Zaman seperti keluarga lebih memilih untuk mundur. Bisa dibilang buka net-nya kali ini ya. Lihat sebenernya banget karena Lord-nya juga sudah ditumbangkan. Dan mungkin akan mendapatkan turret kedua dulu. Dari seorang Armichi di arah atas dan juga di arah bottom lane. Sudah didapatkan semua inner turret-nya. Dan menuju ke inhibitor turret di arah bottom lane. Lihat ada Mausi. Coba tuh fokus ke. Tapi belum ada minion-nya masuk. Dan kita lihat di arah top lane. Case Hughes lagi dan lagi. Bermain Bucks-nya dengan sangat-sangat agresif. Dan kali ini Case Hughes-nya yang dipanis ditendang begitu aja. Yes, tapi kali ini lihat Sally Boy bakal coba dapetin satu. Bakal dapetin Lord Goff. Tapi No, masih ada Saeko di sisi lain. Itu hanya decoy. Ternyata hanya pengalian isu di arah bottom lane. Dia dapetin satu turret. Yes, baik sekali. Bener-bener di-distract abis-abisan di arah atas. Walaupun dapetin satu tankernya. Case Hughes-nya harus tumbang. Tapi mereka dapetin turret yang sangat-sangat penting nilainya. Wah banget. Worth it banget. Worth it banget kali ini. Wih, bisa bahasa Inggris aku ya. Iya. Worth it banget dari tim Alter Ego. Kehilangan satu, untuk satu turret, beri Soke. Emang Ranger Masnya adalah caster yang muji dirinya sendiri berkali-kali ya? Enggak, belajar. Lagi coba belajar gitu. Tadinya gak bisa bahasa Inggris jadi bisa gitu. Jangan sampai aku turun di caster Inggris. Bisa, bisa. Besok kamu nge-cask kan? Iya. Bawa Alphalink sama Google Translate. Oke. Dan kita lihat North Goff ya. Mencoba untuk di aras juga. Tapi masih ada Sally Boy belum mengeluarkan zaman Force-nya. Lihat Case Hughes-nya berani banget. Dia menggunakan gangcing. Terus nantau dari keluarga. Tapi kali ini tidak bisa membuat banyak. Sally Boy zaman Force-nya agak salah arah. Masih ada flicker. Dilempar. Anti-mence-nya di sana. Damage-nya terlalu besar. Sally Boy bakal mencahin Vira ke armor-nya. Tapi tidak berhasil. Tapi mereka tahu. Ketika teamfight barusan, Rian-nya udah gak ada flicker. Iya. Padahal, kalau misalkan tadi menggunakan Rondo aja, sebenarnya gak dapet. Corona Days-nya tuh gak dapet hit. Sehingga gak bisa ngespam dari Sally Boy-nya. Dan akhirnya Sally Boy-nya juga agak bisa dibilang agak sedikit sia-sia untuk zaman Force-nya. Tapi karena sudah flicker dari serangan Rian, ini akan mengubah teamfight berikutnya. Buset. Mauzi udah punya Hunter Strike. Dia punya Parlevi-Kror. Brute Force. Buset. Ini item yang cukup menarik ya. Dijualan sepatunya. Dijualan Thunder Belt. Iya, jadi Thunder Belt. Mauzi bakal memberikan. Udah jualan sepatu dari tadi perasan. Iya, maksudnya dia bakal kuat banget kali ini dengan Thunder Belt-nya. Nyekir mulu ya. Iya, kayaknya emang jalan dia pakai Phantom Step ya. Emang dia demen banget kayaknya nyekir jalan ya. Gila, berarti langkah-langkahnya Mauzi tuh Phantom banget ya. Budi. Phantom banget ya. Phantom bahasa Indonesia ngapain? Apa-apa? Alfa Linga mau kuatain dong? Iya, benar juga ya. Apa sih Phantom tuh? Coba aku cari. Iya, kamu cari. Pening sekali ke case kita malam ini. Aduh, Phantom langkah banget. Dan kecepatan nyala ya. Kalau speedy light, Will ya? Kayak lampu. Aduh, tuh. Phantom tuh adalah ilusi. Atau hayalan. Buset. Hayalan step. Langkah penuh dengan hayalan. Iya, tapi lihat kali ini. Masih coba untuk nge-cover. Bahwa untuk seorang Drian setidaknya memberikan damage. Lord Resurrecting Steel. Apakah game ini akan menuju ke 30 menit? Apakah game ini menuju ke-30 menit? Game ini keempat. Wow, malam minggu kita udah mau abis. Waduh, malam minggu apa itu? Apa itu malam minggu? Dan Bapak Lord yang terhormat sudah kembali di line of dawn kali ini dengan kedua kalinya. Iya, sebetulnya banget. Sudah ditambah juga atributnya. Karena sudah di atas menit 12. Iya, yang mentok. Aduh tuh. Cacius mentok. Tapi kali ini mau sih. Apakah bakal coba di-reset? Lord Goff bakal coba ngobrol dengan Lord yang terhormat kali ini. Leah Murphy di arah belakang. Rian Azmuda dilebar ke belakang. Tapi Celliboy-nya baru keluar zaman form. Dan Riannya. Riannya bakal bonyok kali ini. Nggak bisa berbuat banyak. Bagus banget. Saiko juga tumbang. Dan Killing Sprint dapat oleh Mauzi. Dipasang dengan Flicker. Kali ini Mauzi dapetin 1 poin. Ultimate harus hilang kali ini. Dengan Virang Arboni dan Irmichi bakal dapetin Ultimate dengan gampang. Antapakun Force juga dipaksakan. Dual Dragon marasang Celliboy. Tapi masih ada Sticker juga. Dan bakal lihat Celliboy yang masih ada. Winner Truncheon. Dan masih di bangga. Ternyata masih ada Flameshot. Tapi dia base-nya. Base-nya dan base-nya. Alter Ego. Take the game 3. Wow. Bener-bener luar biasa. Mereka sudah menyadari. Kalau Drian nggak punya Flicker. Dan yang mereka incar. Dari tadi. Dari Leo Murphy-nya. Bahkan zaman Force digunakan. Mencari di mana. Tombol muka Granger-nya. Drian-nya diincar. Drian-nya dihabiskan. Karena dia tidak punya escape skill lagi. Yes. Bener banget. Terima kasih.